Halo Sobat Akademi Master Online, pada kali ini gue akan membahas topik yang sangat menarik. Yang dimana kita sekarang melihat ya, perubahan dunia itu semakin nyata. Yang dimana orang itu gak melihat identitas kita di dunia nyata. Tapi sekarang, orang melihat dan menilai kita semua dari sosial media. Karena itu, era sekarang dan era ke depan, social identity is everything. Ya mungkin kalau lu lihat dari generasi orang tua kita dahulu ya, dulu itu apa-apa dinilai dari kartu nama kita. Kita mau kenalan sama orang, dicek dulu kartu namanya apa. Lu tuh jabatannya sebagai apa, lu tuh kerja di perusahaan mana. Dan dulu, gelar itu semakin terlihat banyak, lu tuh bakal semakin terlihat keren dan lebih cerdas, terlihat. Dan ketika lu punya keturunan siapa, ya lu punya privilege, lu tuh lahir dari keluarga mana. Dan ketika di jaman generasi orang tua kita, kalau kita mau kaya ya minimal kita pasti punya tempat usaha ataupun punya pabrik. Tapi kita perlu ketahui, jaman orang tua kita dulu, kalau mau kaya dan sukses, itu cuma 1%. Yang bener-bener bisa kaya dan sukses tanpa punya privilege. Ya rata-rata itu pasti bisnisnya dari bisnis generasi orang tua, mungkin kakek neneknya, mungkin kakek-kakeknya yang lain. Ya intinya lu tuh susah, sukses kalau lu gak punya privilege di saat itu. Dan kalau lu mau terlihat sukses, ya semua sama, ya gak usah bicara posting di sosial media. Ya lu harus punya mobil yang bagus, lu mungkin punya tas, perhiasan, properti yang keren, yang mahal, biar lu dipandang sebagai orang kaya. Dan kalau lu nanya, apakah orang tua dulu gak flexing? Ya mungkin ada yang gak flexing. Ya tapi, kalau lu mau rekod tim, lu mau punya partner, ketika jam generasi orang tua ya, kan kita harus punya sesuatu. Ya kita harus punya sesuatu yang dibanggakan, atau gak mungkin bahasanya dipamerkan. Gue pernah ketemu salah satu crazy reach ya, Sultan, yang gue gak perlu sebutin namanya. Nah intinya, dia bilang, cat, kalau lu mau sukses, dan lu pengen punya banyak partner, lu pengen punya banyak kenalan, dalam waktu singkat, aset pertama yang lu harus punya adalah mobil mewah, ya atau gak luxury car. Jadi kalau lu bilang orang tua dulu gak flexing, kata siapa? Ya karena mereka punya cara flexingnya tersendiri. Baik dari kartu nama, baik dari kendaraan, baik dari perusahaan, ataupun dari properti. Cuma kalau kita bicara zaman sekarang, generasi kita ini menurut gue adalah generasi yang sangat-sangat diberkati. Kenapa? Lu tuh bisa sukses dan kaya, tanpa lu harus punya privilege, atau gak lu lahir dari keluarga mana? Udah banyak banget loh, gak perlu gue sebutin satu-satu. Orang-orang yang memang gak punya privilege, tapi mereka terkenal di sosial media, mereka bisa sukses, mereka bisa kaya. Dan jumlanya itu pasti lebih dari 10%. Dan ketika lu di sosial media, kita bisa melihat bahwa orang-orang, atau gak netizen, itu ngelihat lu dari jumlah followers lu. Lu ketemu temen lu, lu ketemu keluarga lu. Mereka mungkin lihat dari Instagram lu dulu. Hal apa yang mereka lakukan ketika pertama kali kenalan sama lu? Eh, Instagram lu apa? Gue follow deh. Ketika lihat IG lu followersnya banyak, apa respon mereka? Kemungkinan besar mereka respect. Wah, kok bisa ya followersnya banyak ya? Kalau yang gak suka ya paling ngomongnya, ini nyuntik ya followersnya ya. Intinya followers itu jadi yang utama ketika lu lagi kenalan sama temen lu, atau gak orang-orang yang udah berinteraksi di sosial media. Dan ketika followers lu banyak, jujur aja, peluang dan kesempatan itu juga sudah pasti terbuka lebar. Lu tuh mau networking sama orang-orang sukses, pengusaha, politikus, konten kreator yang lain, atau siapapun, itu jauh lebih mudah ketika lu udah punya followers dan reputasi yang bagus di sosial media. Dan dengan followers yang banyak, udah pasti lu lebih disegani dan lu lebih dikagumi. Inilah yang terjadi di era sekarang dan era ke depan. Kita gak bisa mencegah hal ini terjadi. Karena ini udah menjadi sebuah mindset baru. Sebuah mindset yang gak bisa disamakan dengan namanya old mindset. Karena kalau kita bicara branding, karena kalau kita bicara personal branding, atau gak social identity, kita bicarakan sama orang tua kita, atau gak generasi-generasi pendahulu, ya pasti gak nyambung. Karena kenapa? Beda informasi, beda pengalaman. Makanya jangan kaget kalau ketemu atau ngobrol sama mereka, udah pasti mereka bakal ngomong seperti ini. Personal branding itu gak perlu. Ya, ngapain personal branding? Nanti kalau kamu flexing, kamu tuh gampang ketrek orang pajak. Kamu tuh fokus karir dan bisnis aja di lapangan. Lupakan sosial media. Dan orang sukses tuh gak butuh personal branding kok, kalau memang mereka sukses. Kalau mereka sukses, ngapain butuh personal branding? Gak perlu. Nah, itu adalah old mindset. Ya, balik lagi. Mereka gak salah, karena itu adalah informasi dan pengalaman yang mereka punya dulunya. Intinya, kalau orang tua lo, atau orang yang lebih tua, senior, ngomong kayak gini, mereka tuh gak salah. Karena kenapa? Mereka punya pengalaman dan informasi yang berbeda di kehidupan mereka saat masih muda. Kalau kita bicara new mindset di saat ini, personal branding is a new digital currency. Udah banyak banget loh. Orang yang bukan siapa-siapa, yang ibaratnya dari nol, mereka tuh udah bisa hasilin uang, udah bisa hasilin bisnis yang besar, sangat-sangat besar, ketika mereka branding di sosial media. Dan ketika lo branding di sosial media, lo tuh udah pasti ningkatin banget namanya skill, relasi, dan new opportunity yang lo mungkin gak bisa dapetin ketika lo gak personal branding saat ini. Dan udah banyak banget yang fokus branding di sosial media, itu bisa ningkatin penghasilannya. 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan mereka gak personal branding. Karena sekarang, orang menilai semuanya, baik dari personal lo, baik dari produk lo, semua dari sosial media. Dan semua orang sukses, yang paham sama keadaan jaman sekarang nih, udah pasti mereka melakukan personal branding. Kata siapa orang sukses gak butuh personal branding? Mari kita lihat. Kita lihat ya, seorang Donald Trump. Yang dimana kalian tahu, usianya udah tua sekali. Tapi Donald Trump ini udah mengetahui bahwa personal branding itu penting. Dan lo bisa lihat ya, di film Home Alone, ada scene dimana ada Donald Trump disitu. Pertanyaan gue, Donald Trump itu kan pengusaha, dia bukan artis. Kenapa dia harus terlibat di dalam film tersebut? Mungkin lo masih bertanya-tanya, ngapain dia nongol di film? Dia bukan artis, pengusaha. Tapi kenapa dia harus ada di film Home Alone? Gue ningkatin exposure dia sebagai seorang pengusaha. Yang dimana dia punya impian jauh lebih besar dari seorang pengusaha saja. Dan kalau kita bicara Elon Musk. Elon Musk ini nongol di film Avengers. Nah lo mesti bayangin, Elon Musk itu juga pengusaha. Elon Musk bukan artis. Tapi kenapa dia branding sampai main film? Dan gara-gara dia rajin personal branding, gara-gara dia rajin update status di ex di Twitternya, yang sekarang milik dia, apa yang terjadi? Apa yang dia ngomongin, orang percaya. Apa yang dia omongin, orang beli. Dan udah naik ratusan kali lipat, gila-gilaan. Gara-gara apa? Personal branding. Bayangin kalau Elon Musk bukan personal branding. Mungkin Tesla, mungkin SpaceX, mungkin proyek-proyek yang lain. Gak sebesar ini sekarang. Dan kalau kita bicara Indonesia, ada sosok Andrew Susanto. Yaitu adalah bosnya Holy Wings Indonesia. Lo bayangin, Holy Wings sebenarnya tanpa Andrew Susanto personal branding, itu juga pasti tetap besar. Tetap berkembang, tetap berhasil. Tapi kenapa dia personal branding? Ya, Andrew Susanto ini udah pasti sangat kaya. Perusahaannya, bisnisnya juga sangat banyak. Dan gue yakin tanpa dia personal branding, itu juga pasti bisnis jauh lebih sukses. Tapi, dengan Andrew Susanto personal branding, gue yakin dia bakal jauh-jauh lebih sukses. Intinya, semua pengusaha sukses yang tahu keadaan zaman sekarang, pasti personal branding. Dan kenapa lo harus personal branding? Karena personal branding ini udah pasti berhubungan dengan namanya money, power, and love. Yang kita bakal bahas. Yang dimana ketika lo udah personal branding, udah pasti otomatis penghasilan lo bertambah. Bertambah, bertambah besar, bertambah pesat. Ketika lo personal branding, mungkin lo bakal terima banyak endorsean, lo bakal terima banyak opportunity bisnis baru. Dan tentunya, ketika lo ngebangun sebuah brand, atau gak lo jualan produk, apapun, orang pasti membeli. Karena kenapa? Dia trust sama lo. Jadi, kalau kita bicara money, ini peluangnya, opportunity-nya sangat-sangat besar ketika lo personal branding. Kedua, kita bicara power. Percuma, orang punya uang banyak kalau mereka gak punya kuasa. Itu yang sering orang ngomongkan. Yaitu adalah power. Ketika lo udah punya power, lo tuh udah bisa menggerakkan social media. Lo tuh udah bisa menggerakkan namanya netizen-netizen di sana. Jadi, lo tuh juga bisa ber-networking dengan orang-orang yang mungkin ketika lo gak personal branding, lo tuh gak bakal bisa ketemuin. Layaknya politikus, artis, pengusaha-pengusaha papan atas. Intinya, lo bakal dapetin semua ketika lo udah mulai personal branding. Karena mereka bakal menilai lo semua dari social media. Yang terakhir adalah love. Sekarang bukanlah zamannya dijodohin orang tua. Atau gak susah dapetin jodoh. Semua jodoh atau gak calon pasangan hidup itu semua ada di social media. Bahkan lo bisa memilih kriteria mana yang terbaik buat pasangan hidup lo. Dan ada sebuah kutipan dari G.Rivi. Yang intinya, dia berkata kalau personal branding atau social identity lo, itu yang akan dimilai orang. Dan itu yang akan menentukan arah pertumbuhan bisnis lo dan masa depan lo ke depan. Karena semuanya sudah dimilai dari social identity. Orang-orang semua mau membeli produk lo, mau menilai lo, mau melihat lo semua, itu semua ditentukan oleh social identity lo. Dan pesan dari gue buat lo semua, intinya, social identity is everything. Lo harus mulai identitas lo yang baik di social media. Udah saatnya lo bangun personal branding lo. Mungkin masih banyak ketika lo mulai personal branding, mungkin lo masih banyak struggle, mungkin masih banyak orang-orang yang ngata-ngatain lo, suruh lo gak personal branding dan segala macam. Tapi percayalah, personal branding adalah masa depan. Dan identitas lo di social media itu akan menentukan arah masa depan lo. Ketika lo personal branding dan lo meningkatkan social identity lo, siap-siap lo bakal meningkatin penghasilan lo, lo bakal menemukan relasi yang mungkin awalnya lo gak bisa ketemuin, dan lo bisa dapetin calon pasangan terbaik di dalam hidup lo.